Halo teman-teman Superuser Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara install Moodle dengan Apache Web Server di FreeBSD Nah kali ini kita masih membahas instalasi Moodle di FreeBSD Kita ganti webservernya dengan menggunakan Nginx webserver Baik, FreeBSD nya masih tetap sama Versi 12.1 dari folder, subdomainnya juga masih sama IP webserver Nginx PHP 74 MariaDB, Database 10.5, Let's Encrypt dan Moodle 3.10 Kita install dulu webservernya Nginx Oke, ini sudah terinstall Kita aktifkan servicenya Oke, lalu kita start Nginx nya Oke, sekarang kita Coba browse IP servernya Apakah Nginx nya sudah jalan? Oke, Nginx sudah jalan Sudah ada pesan welcome to Nginx Ini masih pakai API server Selanjutnya kita konfigurasi server block Supaya bisa akses pakai domain Atau subdomain Pertama kita siapkan dulu folder Untuk dokumen root nya Lalu kita buat File testing File testing File testing nya Oh iya, ini harusnya ada tambahan public HTML Karena di Moodle kan harus terpisah folder data dan public HTML nya Kita bikin file hello world File index HTML Yang isinya hanya pesan hello world Untuk testing server block nya Oke Selanjutnya kita Buat folder dulu untuk menyimpan File konfigurasi virtual host nya Atau server block nya Kemudian kita buat file nya Oke Untuk konfigurasi awalnya seperti ini Untuk server block Port 80 HTTP Subdomain nya Dokumen root nya Indeks nya Baca file HTML Sama log Ini sudah cukup untuk Testing untuk HTTP nya Ini belum ada PHP disini Masih HTML Lalu kita setting Engine X nya Kita ke baris paling bawah Sebelum penutup konfigurasi HTTP ini Kita tambahkan Include Ini untuk Memasukkan Atau Supaya Konfigurasi server Server block nya terbaca di Nginx Kita save Enter Ok Ok Lalu kita Test sebelum restart Apakah ada kesalahan Ok Tidak ada masalah Ini sintaks ok Successful untuk test nya Kita restart Kita restart Engine X nya Lalu kita Lalu kita Browse sekarang Nama domain Atau subdomain Yang digunakan Ok Ini Sudah Berhasil Tapi ini masih HTML Kita install PHP nya Kita lanjut install PHP Oke Ini sudah terinstall Semua Lalu kita Konfigurasi dulu Untuk PHP FPM nya Yang kita cari itu Listen nya Ini Pakai IP Sekarang kita ubah ke File Socket Oke Ini Namanya Terserah mau apa Ini supaya jelas saja Dia socket untuk PHP Pakainya versi 74 Kemudian kita cari Untuk listen Owner nya Kita aktifkan Dengan menghapus titik koma nya Lalu kita save Selanjutnya Kita membuat File PHP Dot ini Yang merupakan File konfigurasi Untuk PHP Ini kita Backup dulu Supaya kita Bisa kembali Ke konfigurasi Default Kalau ada Masalah Atau mau Dikembalikan Oke Lalu kita Buka File Konfigurasinya Kita cari Fix Path Info Nah ini Diaktifkan Dan Ganti Ke Nol Sesudah Itu Untuk PHP FM nya Sudah Siap Kita enable Dulu Lalu kita Start Oke Persiapan Untuk PHP FM nya Sudah Sekarang kita Konfigurasi lagi Konfigurasi ulang Server block Untuk Engine X Server block Engine X nya Supaya Bisa Baca Script PHP Nah ini Kita Hapus Semua Saja Lalu kita Replace Kita gantikan Dengan yang Ini Intinya Itu Dia Di Sini Untuk Membaca PHP nya Itu Di sini Terdeteksi Extensi PHP Nah ini Akan Manggil File Socket Yang tadi Lalu kita Save Oke Kita Test Lagi Sudah Mengubah Konfigurasi Engine X Kita Test Lagi Oke Tidak ada Masalah Kita Restart Lagi Oke Di Sisi Konfigurasi Sudah Kita Coba Membuat File PHP Isinya PHP info Lalu kita Browse Info .php Apakah Berhasil Menampilkan PHP Atau Tidak Oke Sukses Untuk Engine X Ke PHP Sudah Jalan Langkah Selanjutnya Ini masih Not Secure Kita Mau Install SSL Supaya Bisa HTTPS Kita Install Dulu Start Bot Untuk Engine X Yes Yes Oke Sekarang Kita Request SSL Masukkan Alamat Email Yes No Kita Nunggu Verifikasi Sebelum Jalan ini Pastikan Sudah Normal Diakses Melalui HTTP Oke Ini Sudah Ada Pesan Berhasil Memasang SSL Ini Masih Not Secure Kita Langsung Refresh Ini Harus Bisa Redirect Ke HTTPS Oke Ini Sudah Connection Is Secure Ini Sudah HTTPS Sudah Berjalan Web Server Sudah Selesai Kita Lanjut Ke Database MariaDB Kita Pakainya MariaDB 10.5 Oke Lalu Kita Aktifkan Service Nama Service Nya Itu MySQL Kalau Mau Dijalankan Service Namanya MySQL Min Server Oke Sekarang Kita Jalankan Dulu MySQL Secure Installation Ini Setiap Selesai Instalasi MariaDB Atau MySQL Kita Jalankan Ini Password Routenya Belum Ada Enter Ini Kita Jawab Yes Yes Kita Set Password Untuk Routes Yes Ini Jawab Yes Sampai Selesai Oke Setelah Itu Kita Konfigurasi Dulu MariaDB Ini Untuk InnoDB Sesuai Dari Dokumentasi Dari Moodle Kita Set Untuk InnoDB Jadi Default Storage Enginenya Pakai InnoDB Oke Setelah Itu Kita Save Exit Lagi Setelah Itu Kita Restart Karena Sudah Melakukan Konfigurasi Setelah Itu Kita Login Ke Database Disini Kita Buat Dulu Nama Database Itu Moodle Kita Buat Username Moodle Dengan Password Rahasia Lalu Berikan Hak Akses User Ke Database Lalu Kita Reload Oke Persiapan Webserver Nya Nginx Vhp Dan MariaDB Sudah Sekarang Kita Ke Moodle Untuk Mendapatkan Link Download Ini Akses Buka Website Moodle Di Halaman Download Itu Kita Copy Link Direct Link Untuk Download Oke Lalu Kita Extract Ini Terkompres Jadi Kita Extract Dulu Oke File Sebelumnya Tadi Info .php Dan Index HTML Itu Dihapus Saja Sudah Tidak Dipakai Itu Untuk Testing Sekarang Kita Copy Isi Folder Moodle Tadi Ke Public HTML Kemudian Setelah Copy File Selesai Kita Ubah Ownership Folder Ini Ke User Web Server Oke Di Server Di Comment line Sudah Selesai Persiapannya Sekarang Kita Ke Browser Kita Akses Domain Subdomain Yang Digunakan Ini Kita Maksimas Dulu Oke Bahasanya English Next Confimpad Data Directory Tadi Itu Bikinnya Moodle Data Oke Next Ini Pakainya Maria DB Next Sekarang Untuk Database Kita Ubah Ini Ke 127 00 001 IP Local Host Database Name Moodle User Moodle Password Rahasia Lalu Kita Next Ini Konfirmasi License Continue Ini Pengecekan Server Requirement Ini Harus Terpenuhi Semua Statusnya Harus Oke Oke Semua Disini Sudah Oke Tidak Ada Masalah Kita Continue Nah Ini Sudah Mulai Proses Query Database Instalasinya Ini Cukup Banyak Oke Prosesnya Sudah Selesai Ini Cukup Banyak Yang Diproses Tadi Lalu Kita Continue Selanjutnya Ini Untuk Admin Account Username Admin Kita Set Password Ini Perseratan Password Lalu Masukkan Alamat Email Profile Oke Lalu Kita Update Profile Oke Ini Front Pack Setting Kita Kasih Nama Full Site Namenya Apa Short Namenya Apa Dan Front Pack Summary E-learning Dengan Model Kita Save Change Oke Modelnya Sudah Selesai Terinstall Dengan Web Server Nginx Di FreeBSD Jadi Yang Perlu Di Perhatikan Di Sini Kalau Pakai Subdomain Berarti Konfigurasi Server Block Tadi Diperhatikan Nah Ini Dan Untuk Nginx Pakai PHP FPM Ini Socket Harus Harus Sama Sama Dengan Ini Jangan Sampai Lupa Ini Juga Harus Di Aktifkan Kalau Tidak Akan Tidak Berjalan Tidak Bisa Akses Socket Nanti Di Di Instalasi PHP Di Di Perhatikan Apakah Apa Ada Extension Yang Tertinggal Atau Tidak Pada Sata Di Instalasi Kan Ada Pengecekan Server Requirement Minimum Server Requirement Apakah Sudah Terpenuhi Atau Tidak Kalau Belum Masih Ada Yang Kurang Biasanya Install Lagi Ada Yang Belum Install Extension Kita Jalankan Lagi Extension Instalasinya Setelah Itu Yang Penting Tadi Di Konfigurasi PHP FPM Dan Nginx Seperti Itu Cara Install Moodle Dengan Nginx Di FreeBSD Sekian Tutorial Kali Ini Selamat Mencoba Lagi selamat menikmati